Kuda besi jilid tiga. Ayah aneh. Pek ingin lebih terkejut lagi. Maju dua langkah dia berseru. Licung cu, aku mohon pamit. Dan tanpa menunggu jawaban tuan rumah wanita itu terus memberi hormat dan angkat kaki. Sepeminum teh lamanya barulah kicau burung kenari itu berhenti. Tetapi serempak pada saat itu, dari ujung tenggara terdengar cuit burung seriti yang membawakan suara cerah sehingga membuat hati orang senang. Wi Kun Hiap pun mulai dapat tertawa lagi. Mendengar itu Wi Kiam Leong berputar diri. Demi melihat ujung mata pemuda itu bernoda air mata, dia tertegun. Kun Hiap, mengapa engkau menangis serunya? Tetapi serentak itu dia pun merasakan pipinya seperti lembab dan ketika merabahnya, ah titik ternyata ada dua butir air mata yang mengalir turun ke pipinya. Kejut Wi Kiam Leong bukan alang kepalang mengapa aku juga memetikan air mata, pikirnya. Celaka, jelas suara kicau hurung tadi tidak wajar, serunya ketika menyadari hal itu. Sebenarnya saat itu Tian Golojin, N. Y. Ohwat dan Li Siu Goan bertiga tengah tersenyum mendengar kecerahan burung seriti bercijit memberi makan anaknya. Wajah mereka tampak tenang dan bahagia semisal saat itu mereka tengah dirubung oleh cucu-cucunya yang nakal dan tengah menarik-narik jenggot mereka. Tetapi sesaat Wi Kiam Leong berteriak kaget tadi, mereka bertiga pun terkesiap dan sama-sama tertegun, mereka menyadar bahwa suara burung itu memang tidak sewajarnya. Sejenak saling bertukar pandang, mereka pun lalu mengerahkan semangat menenangkan pikiran. Suara cicit burung seriti pun berhenti. Tetapi, serempak pada saat itu juga dari ujung sebelah barat laut terdengar suara burung gagak yang melengking kaget karena tersingsal dari rombongannya. Nadanya amat menggetarkan hati orang. Suara itu makin dekat dan suara burung gagak itu tak sedap didengar. Apalagi beberapa burung gagak yang berkau-kau kehilangan rombongannya. Selain menusuk telinga juga seperti menyayat-nyayat hati. Segenap orang yang berada dalam ruangan itu, termasuk Tian Golojin, mau tak mau tergetar hatinya. N.I.O. Huat tak dapat bertahan lagi. Dia serentak menjerit histans. Hai, sahabat dari mana itu yang berani jual lagak di sini? Hayo, gantilah dengan nada yang sedap didengar. Saudara N.I.O., jangan terperangkap Ligo An Siu cepat memberi peringatan. Tetapi sudah terlambat. Pada saat N.I.O. Huat melengking tadi, sekonyong-konyong terdengar bunyi burung perenjak berdendang riuh rendah seperti ribuan kuda lari bergemuruh. Yang lain masih tak memperlihatkan reaksi apa-apa tetapi entah bagaimana N.I.O. Huat serentak seperti orang kesurupan. Dia beranjak dari kursi dan terus menanari. Kalau melihat seorang darah cantik tengah menari-nari dengan lincah dalam alunan kicau burung perenjak, tentulah orang akan kesengsam melihatnya. Tetapi yang berjoget pada saat itu adalah seorang lelaki berwok, setengah tua dan ketua dari sebuah perkumpulan persilatan yang terkenal. Sudah tentu wagu dan menusuk metuk kalau harus memandang bagaimana berwok dan bulu tangannya bertebaran seperti monyet menari. Melihat itu Tian Golojin menggembor keras dan terus mencengkeram bahu N.I.O. Huat. Tetapi sebagai seorang ketua partai persilatan sudah tentu tenaga N.I.O. Huat luar biasa kuatnya. Tian Golojin tak mampu mencekal bahunya. Melihat itu Li Goansiu segera bersuit nyaring dan loncat ke udara, plak dia. Menghantam punggung N.I.O. Huat. Menerima pukulan itu tubuh N.I.O. Huat pun terhoyung selangkah ke depan. Li Goansiu dan Tian Golojin serempak bersuit nyaring lagi. Tetapi karena tenaga dalam Tian Golojin jauh lebih sakti maka suara suit Li Goansiu itu pun terbenam oleh suitan Tian Gou. Rupanya Li Siu Goansiu tahu diri. Dia segera hentikan suitannya dan maju dua langkah untuk memapah tubuh N.I.O. Huat yang jatuh di lantai itu. Tampak wajah ketua Butong Pei itu berwarna biru lesi dan semangatnya loyo. N.I.O. Heng, N.I.O. Heng Li Siu Goansiu memanggilnya. N.I.O. Huat menghembus napas longgar, serunya, apakah kita ini bermimpi? Li Siu Goansiu tak tahu bagaimana harus menjawab. Dia lalu memapah N.I.O. Huat duduk di kursi. Saat itu suara burung perenjak pun berhenti karena suitan Tian Golojin tadi. Dalam ruangan kecuali hanya suara napas N.I.O. Huat ketua Hoa San Pei, yang lain dua tidak bicara. Beberapa jenak kemudian barulah taan rumah L.T. Siu Goansiu membuka mulut. Tian Golojin, apakah tadi bukan pekincinjin Kong Yap Chiaw yang mengacau? Kong Yap Chiaw seorang pertapa yang mahir dalam ilmu menirukan segala jenis binatang. Oleh karena itu dia diberi gelar pekin lojin atau pertapa ratusan binatang. Dia mengatakan kalau masih keturunan dari Kong Yap Chiaw, seorang tokoh yang mengerti akan bahasa burung dan memiliki kepandayan silat yang sakti. Kong Yap Chiaw mempunyai watak yang aneh. Seorang tokoh golongan ganas yang menyeramkan setiap orang persilatan. Tian Golojin, ketua partai Cheng Siap Hei, gelengkan kepala, yang ku dengar Kong Yap Chiaw itu tahu bahasa burung akan tetapi belum pernah ku dengar kalau dia juga amat pandai menirukan suara segala burung. Dan lagi gelombang suara hurung dua itu juga paling tidak berasal dari jarak 4-5 li jauhnya. Nyo Chiang Bun begitu buka suara terus termakan serangan suara itu. Ku rasa Kong Yap Chiaw juga takkan selihai itu. Kalau begitu dia lebih lihai dari Kong Yap Chiaw Li Siu Goan terkejut. Tian Golojin tak menyaut. Tiba dua wikiam liong berpaling dan berjengit, ih, mengapa pek ingin tidak kelihatan. Kapan dia pergi kata Nyo Hoat yang saat itu sudah makin membaik keadaannya. Wajah Tian Golojin dan Li Siu Goan serentak berubah. Kedua tokoh itu juga tak tahu kapan wanita cantik itu meninggalkan ruang. Sebenarnya hal itu bukan karena pek ingin memiliki imu ginkeng yang luar biasa saktinya. Tetapi karena pada waktu diangacir pergi, tokoh dua yang berada di ruang itu sedang menumpahkan perhatian kepada suara beberapa burung yang aneh. Sedemikian terpikat semangat dan perhatian mereka sehingga mereka tak tahu kalau pek ingin gam dua sudah menyelinap pergi. Jika ada seorang pergi tak diketahui, pun kalau ada orang masuk tentu juga tak diketahui. Serempak kedua tokoh itu pun mengerlingkan pandang matanya ke sekaling ruang besar di situ tetapi mereka tak melihat barang seorang pendatang baru. Wikiam liong menghela nafas, orang menyuarakan bunyi burung apakah? Bukan lawan dari orang yang meninggalkan tulisan di atas tiang. Seret, serentak li siu go an sudah mencabut senjatanya. Kim Tiaung Hoan atau Raja Wali Emas berbalik, demikian nama dan senjatanya yang telah mengangkat namanya ke jojang kemasyuran dalam dunia persilatan. Suatu jenis senjata yang istimewa. Bentuknya hampir menyerupai sebatang poan kean pit, pena. Batang senjata hanya lebih kurang setengah meter panjangnya. Ujungnya berbentuk cakar burung Raja Wali yang tengah menebar. Memancarkan sinar kemilau emas, besarnya sebesar genggam tangan orang. Ujung yang lain, bulat tumpul seperti jari orang. Ujung depan yang berbentuk cakar itu dapat digunakan untuk menerkam, sedang ujung belakang dapat digunakan untuk menutup. Senjatanya itu merupakan senjata yang pandak tetapi justru senjata yang pandak itu lebih berbahaya. Li Siu Goan telah menciptakan sendiri permainan senjata itu, terdiri dari 72 jurus setiap jurus serangan selalu mengarah jalan darah berbahaya dari lawan. Sekali tangan menggertak, kret ujung cakar dari senjatanya segera. Menyusup masuk ke permukaan meja. Dan tepat pada saat itu juga, tiba dua setiup angin lembut berhembus dan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun juga, tahu dua dalam ruang itu sudah muncul seorang pendatang baru. Begitu mendadak sekali kemunculan orang itu sehemga sekalian orang tertegun dan serempak mencurah pandang ke arahnya. Ah, terdengar Wikiam Leong yang pertama-tama menghela nafas longgar. Pendatang itu bukan lain adalah si darah yang disebut Sam Kounio yang pernah menertawakannya. Wikiam Leong cepat melengos tetapi darah itu sudah menghambur tawa, ala, tak usah mens minyi. Aku toh sudah melihat. Sekalian orang masih tercengkam dengan gerak kedatangan si darah yang begitu luar biasa itu sehingga tak seorang pun yang membuka mulut. Baru setelah darah itu berbicara maka Li Siu Go Am pun berseru, dari manakah nona ini? Tempat ini bakal terjadi sesuatu, lebih baik nona tinggalkan tempat mi. Tetapi darah itu tak mengacuhkannya. Ia maju selangkah dan ulurkan tangan menyambar senjata cakar Kim Tiaung Ho An yang masih menancap di meja. Seperti telah diterangkan di muka, senjata Kim Tiaung Ho An itu merupakan senjata andalan Li Siu Go Am yang telah mengangkat namanya dalam dunia persilatan. Gelar dari Li Siu Go Am juga didasarkan pada nama senjatanya itu. Maka begitu melihat si darah hendak lancang mengambil, cepat dua Li Siu Go Am ulurkan tangan hendak mencekal tangan si darah. Li Siu Go Am bergerak amat cepat sekali. Tetapi astaga, ternyata cekalannya itu hanya menemui angin kosong. Dan ketika mengangkat muka, dilihatnya senjata Kim Tiaung Ho An itu sudah berada di tangan si darah. Sudah tentu kejut Li Siu Go Am bukan alang kepalang, dia benar dua tak tahu kera bagaimana senjata itu bisa pindah di tangan si darah. Dia terlongong-longong kesima. Dan pada waktu dia hendak membuka mulut, si darah sudah mendahului. Ih, senjata untuk menggaruk gatal benar dua hebat sekali buatannya, serunya. Mendengar itu, kata dua yang hendak diluncurkan Li Siu Go Am itu ditelan kembali. Wajahnya berubah pucat. Alat penggaruk gatal di tubuh orang, hanyalah terbuat daripada bambu, tetapi senjata Kim Tiaung Ho An adatah senjata istimewa yang menggetarkan dunia persilatau. Masa darah itu menyamakan senjata Kim Tiaung Ho An dengan bambu penggaruk gatal. Itu bukan alat penggaruk gatal. Seruli Siu Go Am dengan nada bengis. Darah itu mengikik, kalau bukan alat penggaruk gatal, lalu apa sambil berkata diajulurkan Kim Tiaung Ho An itu untuk menggaruk muka Li Siu Go An. Seketika Li Siu Go An merasa seperti dua buah sinar kemilau memancar di hadapannya dan tahu dua pipi kanan dan kirnya seperti telah digaruk oleh senjatanya sendiri itu. Dan pada saat itu juga dianglumpruk duduk di kursi, wajah pucat dan tak berkutik lagi. Sebenarnya garukan pada kedua pipinya itu hanya ringan sekali dan tak menimbulkan luka berat. Tetapi mengapa dia sampai begitu lunglai kehilangan semangat? Hal itu tak lain dikarenakan dan menyadari bahwa berhadapan dengan si darah yang tak dikenalnya itu, dia seperti tak dapat berbuat apa dua. Ilmu kepandainya jauh terpautnya dengan darah itu. Itulah yang menyebabkan dia lemas dan tak dapat bicara apa dua. Darah itu tertawa pula dan berseru, hayo, katakanlah, apakah bukan alat penggaruk gatal? Dengan tertawa pahit Li Siu Go An menyahutnya, ya, benar, memang alat penggaruk gatal. Kret kembali Kim Tiaung Ho An itu menancap di meja ketika tangan si darah. Berayun. Kemudian darah itu tertawa kepada Kun Hiap yang saat itu berada di belakang Wi Kiam Leong. Nadanya bergemerih cik laksana petikan yang him yang merdu memikat. Tetapi anehnya, Kun Hiap malah terus berputar tubuh, wajahnya berubah pucat seperti melihat sesosok siluman yang menyeramkan. Wi Kiam Leong juga terkejut ketika menyaksikan kepandayan yang dipertunjukkan darah itu. Apakah Nona tak keberatan untuk memberitahu, apa tujuan Nona datang kemari serunya? Diam dua dia mengharap agar Nona itu jangan orang yang menulis pada tiang itu. Ih, kiranya kalian masih belum tahu tiba-tiba darah itu melengking, bukankah sudah ku tulis pada tiang itu kedatanganku kemari tak lain hanyalah untuk menerima barang itu. Mendengar itu wajah Wi Kiam Leong berubah lesi seketika. Dia tak dapat omong lagi. Sedang tuan rumah, Li Siu Goan, juga masih lungulai di kursinya dan tak omong apa dua lagi. Sedangkan Kun Hiap, setelah tahu darah itu hendak merampas barang antaran yang dikawal pamannya, marah sekali. Tetapi karena menyadari dia tak mampu melawannya maka dia terus berputar diri dan membentak sekeras-kerasnya, Engkau. Tetapi saat itu Tiang Golojin mendahului kebutkan lengan jubahnya untuk mencegah Kun Hiap melanjutkan kata-katanya. Siapakah nama Nona kata Tiang Golojin? Darah itu tertawa mengikik, karena Tiang Gou Chiampo Yatik bertanya, Aku pun tak berani membohongi. Aku orang si Tian, nama Hu Yan. Tiang Gou tak menghiraukan siapa nama darah itu. Dia hanya memperhatikan si Nona itu. Segera dia menggali ingatannya untuk mencari siapa-siapa tokoh si Tian dalam dunia persilatan itu. Dan apakah dia itu tergolong aliran putih atau hitam? Memang dia dapat menemukan beberapa jago si Tian. Tetapi kepandaian mereka hanya biasa-biasa saja. Jauh sekali bedanya dengan darah yang mengaku si Tian itu. Tian Golojin tahu bahwa dunia persilatan itu luas sekali. Banyak tokoh dua sakti yang masih tersembunyi. Dan yang muncul baru sebagian saja. Akhirnya Tian Golojin hentikan renungannya. Nona Tian, kalau engkau hendak merampas barang antaran itu, apakah tidak tepat waktunya? Seru ketua dari partai Ceng Xia itu. Gundu Metusi darah Tian Hu Yan berputar sehentar lalu berkata, Oh, aku mengerti. Apakah karena Tian Gou Chiam Pua berada di sini? Tian Golojin mengurut-urut jenggotnya tak mau bicara. Suatu pertanda bahwa maksudnya memang seperti yang dikata darah itu. Darah itu pun tertawa mengikik dan berseru pula. Tian Gou Chiam Pua, sering ku dengar orang berkata, bahwa pohon kalau sudah tua tentu tengahnya, hatinya, kosong. Dan orang kalau sudah tua, uh, juga tak hanya gunanya lagi. Tian Golojin tertawa hambar, peribahasa mengatakan anak kambing tak takut. Pada hari mau. Kiranya memang benar. Tian Hu Yan tiba dua gentakan tangan dan seret secercah sinar perak yang halus, melayang ke arah Tian Golojin. Luar biasa cepatnya darah itu bergerak sehingga seorang tokoh seperti Tian Golojin, sesaat tak tahu benda apa yang melayang kepadanya itu. Hanya dia mendengar darah itu berseru melengking, kalau begitu, aku hendak mengunjuk ke garangan. Tian Golojin merebahkan tubuhnya sedikit ke belakang, sembari kebutkan lengan jubahnya ke arah sinar pelangi itu. Pelak, lengan jubah lojin itu menampar meja dan sinar pelangi itu pun lenyap. Saat itu si darah masih memegang seutas rantai perak sebesar jari tangan. Yang menjulur hanya sepanjang 4 atau 5 dim, sisanya telah ditelungkupi lengan baju Tian Goloji meja. Wajah Hu Yan terkejut sekali tetapi pada lain saat berubah tenang kembali dia menggerakkan tangannya ke bawah. Seketika rantai perak yang tertindih lengan baju Tian Goloji di meja itu, mulai bergerak-gerak mint dengan seekor tikus yang hendak menyelundup ke dalam liangnya. Hu Yan berusaha untuk melepaskan rantai peraknya dari tindihan lengan jubah Tian Goloji. Tetapi ternyata lengan jubah lojin itu sudah disaluri dengan tenaga dalam yang cukup besar. Walaupun lengan jubah itu terbuat dampak ada kain lemas tetapi saat itu berubah menjadi benda yang tak kurang dan seribu kati beratnya. Memang karena ditarik Hu Yan, rantai perak ITN bergerak keras sekali tetapi tetap tak dapat lolos dari tindihan lengan jubah. Sepasang pipih Hu Yan mulai bertebar warna merah dan hidungnya pun mulai menitikan air. Pertanda bahwa dia sudah mengarahkan tenaga dalam sampai tujuh-delapan bagian. Sedangkan Tian Goloji tampak masih tenang dua saja dan berkata dengan nada dingin, Nona Tian, bagaimana kalau engkau segera tinggalkan desali ini serunya? Tian Hu Yan tertawa melengking, Tian Goloji yang pual, Apa yang menjadi tujuanku datang kemari, belum terlaksana. Bagaimana aku dapat pergi? Jika engkau tak mau melihat gelagat, kata Tian Goloji dengan dingin, Dikuatirkan apabila engkau hendak pergi, sudah tak dapat pergi lagi. Hu Yan tertawa mengikik sembari menyurut mundur. Rantai perak yang tertindih lengan jubah Tian Goloji di meja, Karena ditarik-tarik si darah, mengeluarkan bunyi berderak-derak dan tau-tau keempat kaki meja yang terbuat dam pada kayu mahoni itu pun putus. Pada waktu kaki meja putus, Hu Yan pun membarengi menarik ke samping, tering. Titik. Pemiatat tali rantai perak itu panjangnya hampir 1,5 meter. Ujung rantai merupakan sebuah roda kecil yang sekeliling tepinya amat tajam. Benar dua sebuah senjata aneh yang tak pernah terdapat dalam dunia persilatan. Sesaat rantai dapat ditanak keluar, darah itu pun bersuit nyering. Wajah Tian Goloji agak berubah. Tubuhnya sedikit menunduk dan lengan jubahnya segera meluncur maju. Sebelum si darah sempat mengambil kembali rantainya, ujung lengan jubah Tian Goloji sudah melibat rantai itu lagi. Hu Yan tertegun. Dia menarik sekuat-kuatnya tetapi mana mampu. Malah setelah dapat melilit ujung rantai, Tian Goloji lalu menariknya. Bahkan tangan kanannya pun sudah diangkat untuk menarik si darah. Betapa besarnya Li Hu Yan tetapi dia juga masih punya pikiran. Tak mungkin darah itu berani melanjutkan menarik rantainya lagi. Dan lagi dengan hanya melilit ujung rantai itu, tentulah Hu Yan tak sampai terluka sehingga gurunya takkan marah dan mendendam. Demikian perhitungan Tian Goloji. Memang perhitungan itu tepat. Tetapi ketika Tian Goloji menarik, ternyata Hu Yan tegak seperti sebatang pohon yang berakar. Kokohnya bukan kepalang. Tian Goloji terkejut. Dia memang tahu kalau udara itu berilmu tinggi tetapi dia tetap yakin tentu dapat mengatasi. Tetapi setelah ia tak mampu menarik, barulah dia kebuahkan kaget buru dua dia mengerahkan tenaga dalam untuk memperkuat tarikannya. Tetapi ah, kurang ajar benar darah itu. Kalau Tian Goloji tambah ngotot, sebaliknya darah itu malah menarik tenaga perlawanannya. Dia tak mau melawan. Tian Goloji keceleh. Dia ngotot, Hu Yan kenur. Tambahan tenaga dalam yang dipancarkan Tian Goloji itu, sia-sia saja. Bukan itu saja. Pada saat itu juga si darah sudah loncat untuk menyerbunya. Karena terdesak, Tian Goloji terpaksa rebahkan tubuh ke belakang, berak kursi yang didudukinya hancur berantakan. Tian Goloji tahu bahwa kalau dia sampai jatuh ke lantai, tentulah akan kehilangan. Muka. Tetapi dia memang seorang ketua partai persilatan yang sakti. Dalam saat yang mengancam kebesaran namanya itu, dia segera kibaskan lengan jubah sebelah kiri ke arah Hu Yan, sedang tangan kanannya menampar ke arah lantai. Dengan meminjam tenaga tamparan itu, ia layangkan tubuhnya ke udara. Tetapi Hu Yan memang lihai sekali. Pada saat Tian Gou melayang ke udara, darah itu sudah apungkan diri loncat melampaui atas kepala Tian Gou. Waktu berada di atas kepala Tian Gou, Hu Yan menarik rantainya, kresek lumit. Rambut putih Tian Gou terpapas. Waktu Tian Gou lojain berdiri tegak, Hu Yan pun sudah melayang sampai setombak jauhnya, berputar tubuh dan memberi hormat kepada orang tua itu seraya beneru, maaf, maaf. Melihat tangan si darah mengepal seuntai rambut putih, serentak Tian Gou terlongong kesima. Dia menyadari, latihannya akan ilmu tenaga dalam selama berpuluh tahun, kalau bertanding dengan si darah yang masih muda belia itu, dia tentu menang. Tetapi ternyata dengan akal kecerdikan, Hu Yan dapat menang angin. Tian Gou lojin menghela nafas. Sembari kebutkan lengan jubah dia melesat keluar dari ruangan. Pada lain saat bayangannya sudah lenyap. Rupanya ketua partai Cheng Sia Pei itu malu dengan kekalahan yang didenta dan Hu Yan. Sepeningga jago tua itu, orang dua yang masih berada dalam ruang saling berpandangan. Hu Yan tertawa lancang, Tian Gou lojin sudah pergi. Naga ungu sakti dan Li Chung Chu, tampaknya tak mau adu kekerasan dengan aku. Wisin Kiam, lu kamu belum sembuh betul, barang antaran yang engkau kawal itu, jelas tentu akan kurebut. Wi Kun Hiap tiba dua menggembur marah, engkau lupa kalau aku masih ada. Tian Hu Yan mendesis, ih, ya, ya, aku melupakan Wi Siou Hiap, maaf. Bukankah Wi Siou Hiap tentu akan menjaga barang antaran itu dengan mati-matian? Tetapi pemuda itu tak mau banyak bicara lagi. Serentak mencabut pedang dia terus menerjang dan menusuk dada si darah. Tian Hu Yan agak mundur sedikit. Rantai perak digentakan ke atas, belum pedang Wi Kun Hiap sempat bergerak, tahu dua si kulengannya terasa mengencang karena sudah terlilit rantai si darah. Dan suatu arus tenaga besar segera memancar sehingga tubuhnya terangkat dan melayang keluar dari ruang besar itu. Sudah tentu Wi Kiam Beliong terkejut bukan main. Sembilan batang pedang kecil segera ditaburkan. Tetapi darah itu tak mau menyambuti. Dia tawa mengikik dan terus melesat keluar. Melihat itu Wi Kiam Beliong memburu tetapi tiba dua huian berpaling dan berseru sembari tertawa. Ah, tak perlu mengantar, sambil berkata dia memberi hormat dengan kedua tangannya tahu dua hui Kiam Beliong merasakan dadanya telah dilanda segulung tenaga yang keras sekali sehingga dia terpental mundur beberapa langkah. Ternyata huian lari keluar itu karena hendak menolong Kun Hiap. Begitu tubuh Kun Hiap meluncur turun dari udara, darah itu ulurkan tangan menyambut Mia. Tetapi Kun Hiap tak berterima basih. Ia menabas kepala darah itu dengan pedang Kim Leong Kiam. Si darah surutkan kepala mundur sehingga pedang itu hanya lewat di sisinya. Kalau Kun Hiap tak cepat dua merenghentikan pedangnya, tentulah bahunya sendiri akan terpapas. Setelah menyambuti tubuh Kun Hiap, berserulah huian, Wipi Yautau, katanya kepada Wipiam Beliong, Jangan kaget, aku hanya perlu bicara dengan dia. Wipiam Beliong hanya tertegun. Ia melihat sendiri bagaimana seorang tokoh seperti Tian Golo Jentoh dapat dijinakan oleh darah itu, apalagi dia. Terpaksa dia hanya berdin dia melihat si darah membawa pergi Kun Hiap. Kun Hiap berusaha untuk merontak tetapit. Tak mampu melepaskan diri dan tangan si darah yang mencekal pinggangnya dan diangkat ke atas. Mau apa engkau ini teriaknya dengan marah sekali. Jangan khawatir, sabut huian, aku hanya perlu akan bertanya sedikit kepadamu. Kalau begitu lepaskan aku. Baik, seru huian seraya terus meletakkan tubuh Kun Hiap supaya berdiri di tanah. Kun Hiap tak habis herannya melihat tingkah laku darah aneh itu. Setelah tertegun beberapa jenak, baru dia bertanya, engkau mau tanya apa? Huian tertawa cerah. Ah, sebenarnya juga tidak ada apa dua, katanya. Sudah tentu Kim Hiap marah. Dia tahu darah itu memang dengan sejujurnya berkata begitu karua memang tidak mempunyai urusan apa dua dengan dia. Darah itu mengaduk rumah keluar gali, bukan mempunyai tujuan apa dua kecuali hendak membawanya, Kun Hiap, keluar dari rumah itu. Dan apa perlunya? Tak lain supaya dia, Kun Hiap, disuruh menelan kata dua sidara yang membuat kesal hati agar darah itu gembira. Darah itu tak menyadari bahwa perbuatannya itu bukan melainkan menyebabkan tuan rumah Li Siu Goan sakit di hati, pun N.Y. Ohwat juga menderita luka dan Tian Goljin juga mendapat malu sehingga dikhawatirkan jago tua itu tak mau lagi muncul di Duma Persilatan. Kesemuanya itu adalah perbuatan dari seorang darah yang suka ugal-ugalan seperti Huyian. Sambil berpaling tubuh, Kun Hiap menggeram, kalau memang tak ada perlunya, mengapa engkau membawa aku kemari? Ih, dikata tidak punya urusan tetapi sebenarnya juga ada sedikit. Sahut si darah. Kun Hiap meringis. Tertawa tetapi seperti orang meringis. Uh, waktu paman lo hendak menutup mata, dia minta tolong kepadamu suruh mencari seseorang. Apakah engkau tak ingin mencari orang itu? Dia tak mengatakan siapa orang itu, bagaimana mungkin aku dapat mencarinya Sahut Kun Hiap. Beberapa jago sakti itu berkumpul di istana tua. Ada dua di antara mereka yang tertimpah bahaya maut dan masih ada seorang lagi yang wajahnya mint paman lo sedang mempermainkan mereka. Apakah engkau tak merasa aneh suruh Huyian? Kalau merasa aneh lalu bagaimana geram Kun Hiap? Huyian tertawa, ku tahu siapa orang yang paman lo suruh engkau mencarinya itu. Siapa? Waktu dia meninggal, tangannya menuding pada sebuah lukisan orang yang tergantung di ujung tembok. Nah, siapa lagi kalau bukan orang itu yang dimaksud paman lo? Itu gambarku teriak Kun Hiap. Huyian tertawa dingin, engkau. Pernahkah engkau dilukis oleh poa ceng caitai hiap? Kun Hiap terlongong-longong. Dia seperti orang yang tersadar dan mimpi. Memang benar. Dia tak pemah dilukis oleh poa ceng caitai. Bahkan siapa poa ceng caitai yang disebut sidara sebagai seorang tai hiap, pendekar besar, itu, dia pun belum pernah bertemu. Tetapi mengapa dalam ruang istana tua itu terdapat gambar dirinya, kun hiap? Bukankah hal itu menandakan kalau dia pernah dilukis oleh poa ceng caitai itu? Aneh, benar dua aneh sekali. Makin memikir, pikiran kun hiap makin bingung. Lukisan orang itu sudah tentu bukan engkau, kata Huyian pula, tetapi seorang yang tentunya mempunyai hubungan dekat sekah dengan engkau. Mungkin engkau mu. Ngaco bentak Kun Hiap. Atau mungkin ayahmu, Huyian tak menghiraukan. Sudah tentu Kun Hiap makin marah, jangan ngaco belotak keruan engkau. Bagaimana wajah ayahku masa aku tak tahu? Tiba dua Huyian tertawa mengikik, siapa tahu mamamu pernah kawin dengan orang lain sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang mi, engkau ikut pada ayah tiri tanpa tahu siapa. Sebelum Huyian melanjutkan kata-katanya Kun Hiap sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia segera menabas dengan pedang Kim Leong kiamnya. Huyian tetap tertawa mengikik. Tanpa berkisar langkah, tubuhnya bergeliat dan dengan indah sekali dia sudah dapat terhindar dari ancaman pedang. Karena merasa tak mampu melawan, Kun Hiap hentikan pedangnya, berputar tubuh terus ngeloyor pergi. Tetapi baru dua langkah berjalan, Huyian sudah meneriakinya, hai, berhentilah. Tetapi Kun Hiap tak mau menghiraukan lagi. Anggaplah aku tadi bicara ngaco dan sekarang aku hendak minta maaf, serusi darah. Tetapi Kun Hiap tak mau menjawab dea tetap payunkan langkah bahkan terus. Lari. Tetapi dia tetap mendengar suara darah itu seperti hanya dua meter jaraknya di belakangnya. Hai, engkau ini bagaimana sih? Apakah engkau benar dua tak mau mencari Poa Cheng Chai untuk minta keterangan kepadanya? Kun Hiap tahu kalau dia tak mampu menandingi darah itu, baik dalam kepandaian silat maupun adu lidah. Pun dia merasa tak mungkin dapat melepaskan diri dari libatan darah itu. Maka dia pun dalam saja tak mau menyaut. Beberapa kejap kemudian tibalah dia di sebuah simpang jalan. Waktu dia mengambil jalan ke arah kiri, tiba dua Huyian sudah meneriakinya, salah. Kalau mau ke rumah Poa Cheng Chai, harus mengambil jalan ke arah kanan. Siapa yang hendak datang ke rumah orang Sipoa itu teriak Kun Hiap penuh geram. Sudah tentu engkasi darah tertawa. Sebelum Kun Hiap sempat menjawab, setiup angin telah mendampar bahunya. Cepat dia miringkan tubuh tetapi tetap tak mampu menghindar. Saat itu bahunya terasa kencang dan tahu dua tubuhnya sudah diangkat Huyian yang terus melemparkannya. Ternyata darah itu melemparkan Kun Hiap ke arah jalan yang kanan dan serempak. Pada saat itu terdengar Huyian berseru seolah memberi perintah, Hayo, jalan. Tanda petik. Marah Kun Hiap bukan alang kepalang. Dia tetap mematung tak mau berjalan. Melihat itu Huyian berseru, Kalau engkau mogok, aku terpaksa akan memaksamu berjalan. Aku tetap akan mogok saja, Coba lihat bagaimana caramu hendak memaksa aku, Diam dua Kun Hiap berkata dalam hati. Pog titik baru berpikir begitu tiba dua pantatnya ditendang Huyian. Tendangan itu tepat mengenai jalan darah Huy Tiong Hiap di belakang lutut dan di luar kehendaknya sendiri, Kun Hiap seperti dipaksa lari. Karena kuatnya tendangan si darah, Kun Hiap lari sampai tahun 1930-an langkah baru berhenti. Tetapi baru saja dia berhenti, Tendangan kedua sudah melayang dan Kun Hiap pun seperti terseret lari. Dia berusaha untuk menghentikan larinya tetapi tak mampu. Hayo, coba engkau bayangkan. Kalau engkau di jalan besar berjalan seperti itu, Apakah tidak ditertawarkan orang? Maka lebih baik engkau berjalan sendiri saja. Dan aku pun tak mempunyai maksud jelek kepadamu. Mendengar itu diam dua tercekatlah hati Kun Hiap. Memang benar kata darah itu. Saat itu mereka berada di jalan yang sepi tetapi bagaimana nanti kalau tiba di jalan besar? Berpikir sampai di situ, Kepalanya berkeringat. Setelah memaksa Kun Hiap berjalan dengan tiap kali harus menendang kaki pemuda itu, Akhirnya mereka tiah mencapai jarak 350 li. Napas Kun Hiap mulai terengah-engah, hatinya bingung sekali. Dia sudah mencari berbagai akal agar dapat terhindar dari darah itu, Namun tetap sia-sia saja. Selama dipaksa lari itu entah sudah berapa kali dia coba untuk menabasi darah dengan pedangnya tetapi kesemuanya itu pun tak berguna. Saat itu dia melihat bahwa tak berapa jauh di sebelah depan mereka segera akan tiba di sebuah jalan besar. Sudah tentu dia kebuahkan setengah mati. Sebaliknya Huian masih tetap tertawa-tawa menendangnya supaya berjalan. Kemarahan Kun Hiap benar dua sudah memuncak. Dia menabas dan menghantam ke belakang. Tiba dua tangan kirinya yang menghantam itu telah membentur sebuah benda. Walaupun sedang meluap pemarahnya, Namun Kun Hiap masih tak lupakan ilmu silat dari keluarganya, Di mana dia telah mendapat latihan yang kokoh. Selekas mencengkeram benda itu, Dia segera menyadari kalau yang dicengkeram itu adalah si kulengan orang maka dia pun segera memperkencang cengkeramannya. Dan begitu berpaling, dia baru tahu kalau yang dicengkeram itu benar dua pergelangan tangan si darah. Sudah tentu saat itu Girang Kun Hiap bukan alang kepalang. Tanpa menghiraukan segala adat dan segala jurus ilmu apa saja, Dengan menggembor keras dia terus menabas muka Huian. Tabasan itu menggunakan seluruh tenaganya. Dia ingin sekali dapat menabas tubuh si darah sampai kutung. Begitu sinar pedang Kim Leong Kiam berkelebat melayang turun, Dilihatnya wajah Huian agak merbah ke belakang dan mati agak dipejamkan. Tepat wajahnya itu tertimpa cahaya matahari silam, Kedua pipinya tampak berwarna merah jambu, Cantiknya bukan alang kepalang. Telah dikatakan marah Kun Hiap terhadap darah yang telah mempermainkan dirinya itu bukan alang kepayang. Dia benci kemati-matian kepada darah itu sehingga ingin sekali tabas dia dapat mengutungi tubuhnya. Akan tetapi dikala. Matanya tertumbuk pada wajah si darah yang cantik berseri-seri laksana seorang dewi, Entah bagaimana tangan Kun Hiap serentak ditariknya kembali. Tetapi dia menggunakan tenaga besar untuk menabas, Waktu ditarik kembali, dia pun menggunakan tenaga yang kuat sekali. Begitu kuatnya dia menarik sehingga pedang itu sampai membentur keningnya. Untung waktu menarik itu tangannya melingkar. Coba tidak tentulah keningnya akan terpapas mata pedang. Sekalipun begitu karena terbentur dengan punggung pedang, Tak urung keningnya juga berdarah dan sakit. Saat itu Huian baru membuka mata. Ketika memandang lekap dua pada pemuda itu. Justeru saat itu Kun Hiap juga tengah terlongong-longong memandangnya. Keduanya saling berpandang-pandangan sampai beberapa saat. Terima kasih atas kebaikanmu tak jadi membunuh aku. Akhirnya Tian Huian tertawar renyah. Kun Hiap menghela nafas dan lepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Huian. Perlu apa engkau mempermainkan aku tanyanya, Sudah tahu kalau kepandaianku rendah dan tak dapat membunuhmu. Tidak, tidak cepat Huian berteriak. Tadi kalau engkau jadi menabas, aku tentu mati. Teringat akan adegan tadi, diam dua Kun Hiap kucurkan keringat dingin karena merasa ngeri membayangkan apabila pedangnya jadi membelah tubuh si darah. Tetapi perlu apa engkau membiarkan dirimu ku bunuh tanya Kun Hiap? Jawab si darah, ku tahu tak nanti engkau tega membunuh aku. Cobalah engkau pikir. Apa sebab dan gunanya engkau hendak membunuh aku itu? Kun Hiap terbeliak dia sendiri juga tak mengerti mengapa dia tadi begitu marah dan terus mencabut pedang hendak membunuh darah itu. Nona Tian, katanya, rasanya sudah cukup puas engkau mempermainkan aku. Aku mau kembali ke rumah keluar gali, harap jangan merintangi lagi. Tetapi aku justru hendak meminta engkau mengunjungi poa cengcai. Mendengar itu marahlah Kun Hiap. Aku harus pergi kemana, masa aku tak tahu. Tanda tanya. Huian tundukkan kepala dan memainkan ujung lengan bajunya, katanya, sebenarnya, aku bertindak demi kebaikanmu. Kalau memang betul begitu, teriak Kun Hiap, silakan engkau tinggalkan aku jauh-jauh. Baru Kun Hiap berkata begitu, tiba dua terdengar lelaki yang nyentrik sekali. Dia menunggang seekor keledai tetapi caranya menunggang tidak seperti orang biasa, melainkan berbalik tubuh menghadap ke belakang. Tetapi yang mengherankan pula, walaupun keledai, larinya bukan alang kepalang cepatnya. Dan begitu datang, orang aneh itu terus julurkan kepalanya ke muka sehingga hampir membentur muka Kun Hiap. Hah, engkau lagi budak kecil. Rupanya engkau sama dengan bapamu, suka menggoda wanita, ya kata orang aneh itu. Orang itu tak lain adalah si orang aneh yang pernah bertemu dengan Kun Hiap. Kun Hiap tahu kalau yang mengirim surat undangan tanpa nama itu bukan lain adalah orang nyentrik itu. Habis berkata orang itu menarik mundur kepalanya lagi. Mengapa anda ngomong semelarangan saja menghina ayahku balas Kun Hiap? Tiba dua orang aneh itu menjulurkan mukanya lagi. Kali ini malah ujung hidungnya hampir menyentuh ujung hidung Kun Hiap. Hah, dia tertawa, apa sih bapamu itu? Sekalipun kemaki dengan kata dua kotor, pun sudah selayaknya. Engkau mau apa? Berhadapan dengan seorang yang liar seperti Tian Huian, Kun Hiap sudah pusing. Sekarang dia harus bertemu lagi dengan seorang manusia aneh yang urakan yang terang-terangan menghina ayahnya. Walaupun tahu kalau bukan lawannya tetapi Kun Hiap tak dapat menahan sabar lagi. Dengan menuding ujung hidung orang itu, dia menegur, kalau mau bicara, harap dipikir dulu. Ha, ha, kembali manusia aneh itu tertawa mengejek, Buddha hina seperti engkau mau pura-pura seperti seorang kuncu, gentleman, di hadapanku. Coba katakanlah, apa gunanya seorang manusia seperti ayahmu itu? Siapakah yang tak tahu akan kebesaran nama ksatria dari ayahku Seru Kun Hiap? Salah omong engkau tukas manusia aneh itu, bukan nama ksatria tetapi nama busuk. Ngaco bentak Kun Hiap, berani benar engkau menghina pendekar pedang naga emas wikihu? Ah, tiba dua orang aneh itu mendesuh kaget, kiranya mamamu menikah lagi? Kalau begitu engkau punya ayah sambungan. Mendengar itu marah Kun Hiap bukan kepalang. Pikirnya, ternyata manusia aneh itu sealiran dengan Tian Huian yang hendak mempermainkan dirinya. Bingung. Mendengar kata dua si orang aneh, Kun Hiap tertegun dan merenung lalu berputar ke arah Tian Huian. Tetapi darah itu tengah berdiri membelakanginya dan menghadap ke arah sebatang pohon. Dia diam tak bergerak. Kun Hiap heran, pikirnya, biasanya darah itu liar, mengapa sekarang seperti patung? Melihat Kun Hiap tak bicara, orang aneh itu berseru pula, ha, sepanjang hidupnya ayahmu itu hanya pandai merebut istri orang. Itulah sebabnya maka istrinya juga pernah diserobot orang. Coba engkau bilang apa? Tadi sebenarnya Kaun Hiap sudah tak dapat menahan kesabarannya. Sekarang mendengar orang aneh itu kembali menghina mamanya, dia sudah tak mampu mengendalikan diri, dengan membentak keras dia menghantam orang aneh itu. Tetapi baru dia mengangkat tangan, tiba dua lengannya sudah lunglai sehingga tak kuasa diangkat lagi. Rupanya jalan darahnya pada lengan bawahnya telah ditutup orang. Dan pada saat itu dia seperti mendengar sebuah ngiyang suara yang lembut, berasal dari arah huian berdiri. Jelas tentulah darah itu yang menggunakan senjata rahasia untuk melumpuhkan jalan darahnya. Rupanya darah itu melarangnya jangan cari perkara dengan seorang aneh. Orang aneh itu hanya ganda tertawa. Untung dia tak mau melibat Kun Hiap lebih lanjut. Sehabis berkata tadi, dia terus tertawa gelak dua dan keledainya pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Dalam sekejap saja sudah jauh. Budak kecil, jangan memperlakukan kasar pada darah itu. Terus terang, engkau masih belum nempil dengan ujung kakinya, tiba dua pula dari jauh orang aneh itu berseru. Kun Hiap hendak balas memaki tetapi manusia aneh itu sudah jauh sekali. Terpaksa Kun Hiap hanya mendengus geram, orang gila. Dia sudah pergi saat itu baru huian buka suara. Nadanya menunjukkan rasa jari. Kun Hiap tertegun dan tiba dua tertawa, Ho, ternyata engkau juga punya takut toh. Tanda tanya. Dia sudah kenyang menerima ejekan si darah. Sekarang ternyata darah itu juga takut berhadapan dengan si manusia aneh tadi. Sudah tentu diam dua Kun Hiap gembira juga. Huian berbalik diri dan leletkan lidah, kalau tidak takut berarti pura dua. Tadi aku telah menolong jiwamu, tahu kau serunya. Ngaco, sahut Kun Hiap dengan dingin. Huian berteriak aneh, memang untuk menjadi orang baik itu tak gampang. Anjing hendak menggigit Dewa Lutong Pin alias orang yang tak tahu kebaikan lain orang. Binatang memang dapat dinilai hatinya tetapi siapa yang tahu akan hati inanusia. Mendengar mulut si darahnya rocos tak keruan, Kun Hiap berseru juga. Sudah. Sudahlah. Engkau bilang menolong jiwaku. Tetapi apa yang kau tolong itu? Engkau tadi hendak menghantam orang itu, bukan kata Huian, Kalau tak kuhalangi mungkin engkau sudah berhasil memukulnya. Aku memang hendak memberinya sebuah bogem mentah, kata Kun Hiap. Huian tertawa, justru nama gelarnya yang termasyhuryalah selalu menerima pukulan orang tak pernah membalas. Maka kalau tadi pukulanmu sampai kena, tenaga sakti Sam yang cinggi dalam tubuhnya tentu kontan akan membuat reaksi sehingga jiwanya pasti melayang. Mendengar tenaga sakti Sam yang cinggi, seketika wajah Kun Hiap berubah dan kesima, Sam yang cinggi tanda tanya ulangnya. Ya. Dengan nada gemetar berkatalah Kun Hiap pula, kalau begitu, orang aneh yang naik keledai dengan menghadap ke belakang itu, adalah tokoh nomor satu dari aliran hitam dan putih, ketua pulau Mohuntu yang bernama Ko Ansem yang itu. Huian mengangguk-angguk. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia bergelar pantang balas menyerang. Karena dia tak perlu harus turun tangan membalas, musuh sudah kebuakan sendiri. Kun Hiap terlongong-longong sampai beberapa saat. Pikirnya, kalau orang itu benar Ko Ansem yang, maka darah itu memang benar tadi telah menyelamatkan jiwanya. Dipandangnya darah itu. Dia hendak mengucapkan terima kasih tetapi teringat bagaimana tadi darah itu telah mengocoknya, ucapan terima kasih itu pun macet dalam tenggorokannya. Dia hanya termangu-mangu memandang darah cantik itu. Ih, mengapa terlongong-longong saja tegur Huian, ketakutan, ya? Tidak, sahut Kun Hiap, ku tahu bahwa yang menulis surat undangan kepada beberapa kojiu, juga orang itu. Sungguh Huian melonjak kaget. Siapa yang membohongimu? Wah, kalau begitu sungguh bagus sekali hayo kita pergi, serusi darah terus menarik lengan Kun Hiap. Eh, mau kemana nih Kun Hiap heran? Tak perlu bertanya, nanti engkau tentu tahu sendiri. Tanggung bermanfaat untukmu. Siapa yang mengharap manfaat dari engkau? Lepaskan teriak Kun Hiap. Tetapi Huian tak menggubris. Dia terus menyeret lengan Kun Hiap. Karena kepandainya kalah, Kun Hiap tak dapat berbuat apa dua kecuali menurut saja. Dalam beberapa kejap saja sudah lari sampai tujuh-delapan li. Tiba dua dari arah lembah, terdengar suara burung berbunyi. Mendengar itu Huian gembira sekali. Dia pun terus bersuit seperti bunyi burung. Lepaskan aku. Eh, kau mau melepaskan aku atau tidak teriak Kun Hiap? Tetapi Huian tetap tak menghiraukan dan masih menyeretnya ke dalam lembah. Begitu masuk ke dalam lembah, terdengarlah suara seorang wanita berseru syarat. Semah tahu, orang suruh melepaskan, mengapa engkau tak mau melepaskannya? Kalau ku lepas, dia tentu lari, sahut Huian. Wanita itu tertawa, serunya, ah tahu, ku suruh engkau mengundang orang, mengapa engkau menyeretnya dengan paksa? Huian tertawa mengikik, karena diundang baik dua tak mau, terpaksa harus ku seret saja. Pembicaman sidara dengan wanita itu, membuat Kun Hiap tertawa meringis. Terang kalau tindakan Huian itu atas perintap si wanita itu, bukan kemauan darah itu sendiri. Saat itu Kun Hiap sudah dibawa masuk ke dalam lembah dan Huian pun terus mendorongnya sehingga Kun Hiap terhuyung ke muka beberapa langkah, sehingga hampir membentur sebatang pohon. Tiba dua dari arah muka menghambur setiup tenaga angin lunak yang melandanya sehingga dia tak sampai jatuh ke muka. Kun Hiap menghela nafas. Memandang ke muka, ternyata dia sedang berhadapan dengan seorang wanita pertengahan umur. Wajah wanita itu biasa saja, menampilkan pancaran rasa kasih sayang dan keramahan sehingga Kun Hiap pun merasa senang. Entah bagaimana, Kun Hiap yang mendongkol karena dibuat bulan-bulan sidara, pun tak dapat marah kepada wanita itu. Apa engkau yang hendak mencari aku tanyanya dengan ramah? Wanita itu mengangguk, benar, memang yang hendak ku cari itu, mungkin engkau. Kun Hiap heran dalam hati. Ma, coba bilang, bagaimana kalau aku disuruh melakukan tugas, baik akan. Tiba dua huian lari menghampiri kepada wanita itu. Wanita itu mengelus-elus rambut sidara dan berkata dengan penuh sayang, ya, memang baik sekali. Ku suruh engkau mengundang orang, tetapi engkau menyeretnya saja, begitulah. Tian huian tertawa, ma, engkau tak tahu, ada ceritanya, aku memang. Mendengar itu merahlah muka Kun Hiap, serunya, nona Tian dia tahu kalau. Huian tentu hendak menceritakan tentang kisah selama dalam perjalanan tadi, maka dia pun buru-buru mencegahnya. Huian tak melanjutkan omongannya dan cibirkan bibir, tertawa. Jangan khawatir, kalau ada sesuatu yang menyalahi aku, baru akan kusiarkan peristiwa itu agar engkau malu bertemu orang. Mendengar itu Kun Hiap hanya tertawa pahit. Wanita tadi deliki matuk kepada huian, serunya, kembali barang itu kepadaku. Huian merogoh ke dalam baju dan menyerahkan sebuah bungkusan sutra putih. Wanita itu menyambuti dan membukanya. Kun Hiap mengawasi apa yang berada dalam bungkusan sutra itu. Dan waktu melihat benda itu, seketika matanya terbeliat. Ternyata yang terbungkus dengan sutra putih sebuah lukisan orang. Seorang lelaki yang mengenakan jubah panjang dan tangannya mencekal sebatang kipas. Sikapnya santai sekali. Wajahnya tenang sekali. Siapa lagi gambar orang itu kalau bukan wajah Kun Hiap sendiri. Wanita itu memperhatikan lukisan lalu memandang kepada Kun Hiap. Setelah itu dibungkusnya lagi lalu ia menghela nafas panjang. Kun Hiap hendak bertanya tetapi wanita itu telah mendahului, apakah ayahmu baik dua saja? Kun Hiap gopoh menyahut, menyatakan kalau ayahnya sehat tak kurang suatu apa. Ayahku, orang tua itu baik dua saja. Tiba dua mulut wanita itu berkemak kemik, orang tua, orang tua ku rasa dia. Belum berapa tuanya, bukan? Apakah Anda sudah kenal dengan ayahku? Tanya Kun Hiap. Wanita itu tidak menjawab melainkan balas bertanya lagi, dapatkah engkau memberitahu siapa mamamu? Mama adalah putri keluarga Tong dari Olam Sahut Kun Hiap. Wanita itu mengangguk. Oh kiranya Dewi Tangan Suci Tong Wan Giok, ya, memang hanya dialah yang layak menjadi pasangan ayahmu serunya. Namun nadanya penuh dengan getar dua haru dan rawan. Sudah tentu Kun Hiap makin heran. Dia menduga kalau wanita itu tentu mempunyai hubungan baik dengan papa dan mamanya, Tetapi mengapa selama ini baik papa maupun mamanya tak pernah menceritakan tentang diri wanita itu? Dia kinipun tahu bahwa Tian Huian itu adalah puteri dari wanita itu. Kalau anaknya saja sudah begitu sakti, mamanya tentu lebih sakti lagi. Dengan begitu, tak mungkin papa mamanya tak menceritakan seorang tokoh wanita yang begitu sakti. Tetapi kenyataannya, mengapa tidak? Tampak sepasang alis wanita itu menjungkat seperti tengah merenungkan sesuatu yang berat. Tiba dua huian menepuk bahu Kun Hiap, Lihatlah, engkau membuat mamaku marah. Aku, Kun Hiap terbata-bata kaget. Semah tahu seru wanita itu, jangan usil mulut. Urusan itu tiada sangkut pautnya dengan dia, Hanya aku hanya tengah merenung suatu peristiwa yang lampau. Loh, ma, siapakah yang berani menghina engkau? Biarlah ku wakili mama menghajarnya seru huian. Kun Hiap cepat menyambuti, nona Tian. Ku yakin dalam dunia ini tiada seorang manusia yang berani cari permusuhan dengan mamamu. Tetapi huian salah terima, dia terus bercekak pinggang dan berseru, Apakah aku begitu galak sampai orang jadi takut? Tidak, tidak, engkau tidak galak, buru dua Kun Hiap menyusuli kata dua. Hektometer, engkau memang pintar, dengus huian. Wanita itu menghela nafas, semah tahu, coba engkau menyingkir agak jauh saja. Aku hendak bicara sebentar dengan Ken Kong Chu. Sambil cibirkan bibir dengan sikap penggandara itu pun keluar. Mendengar wanita itu hendak bicara dengan seseorang yang disebut Ken Kong Chu, Kun Hiap juga tak enak sendiri. Dia pun terus melangkah mundur. Ken Kong Ku, aku hendak bicara sedikit dengan engkau, jangan pergi, tiba dua wanita itu berseru. Kun Hiap tercengang. Ternyata yang dimaksudkan sebagai Ken Kong Chu oleh wanita itu, bukan lain adalah dirinya. Tiam Pua tentu salah, katanya, aku orang siwi, bukan si Ken. Diam dua dia menghela nafas longgar. Wanita itu ternyata salah sangka, dia dikira orang si Ken. Tetapi biar bagaimana, dia merasa lebih longgar saat itu karena terlepas dari libatan huian. Baik si Ken maupun siwi, tetapi jelas aku tak salah. Wah, waktu aku kenal dengan ayahmu, mungkin engkau belum lahir. Ah, tempo berjalan begitu cepat sekali. Diam dua Kun Hiap geli juga. Ia merasa dunia memang penuh dengan manusia dua yang pikirannya terbalik. Jelas kalau salah menyangka orang, sekarang dengan mudah wanita itu enak saja mengatakan biar siapa saja, dia tetap merasa tak salah menduga. Kalau Ciam Pua tiada pesan apa dua lagi, aku hendak pamit, katanya sesaat kemudian. Sudah tentu aku ada urusan, kata wanita itu, kusuruh si Semah tau membawamu kemari, justru memang karena hendak menyampaikan suatu urusan penting kepadamu. Kun Hiap cepat dapat menduga darah centil itu tentu telah menceritakan kepada mamanya, wanita itu, tentang peristiwa yang dialami Kun Hiap selama ini. Tentu wanita itu merasa bahwa orang yang hendak dicarinya, mirip dengan dirinya, Kun Hiap, oleh karena itu dia terus suruh anak perempuannya untuk membawanya ke situ. Tetapi Ker Huyian mengundang orang, begitu kasar dan ceroboh sehingga membuat Li Siu Goan, kepala perkampungan Margali, menjadi kalang kabut. Sambil tertawa kecut, Kun Hiap berkata, tetapi Karen Onatian mengundang orang tadi, memang keliwatan sekali. Apa? Apakah dia membuat onar lagi? Hektometer, Buddha itu memang seru wanita itu. Bukan saja membuat onar, pun bahkan telah menyebabkan beberapa kojiho persilatan tidak ada muka lagi untuk muncul di dunia persilatan. Wanita itu geleng-geleng kepala, Oh, ini bukan menyalahi tetapi malah menanam kebaikan, coba engkau pikirkan. Kalau para kojiho itu tetap masih menonjol dan berebut nama dalam dunia persilatan, tentulah pada suatu hari mereka akan binasa. Tetapi kalau lekas-lekas mau mengundurkan diri, tentulah akan selamat sampai hari tua. Mendengar jawaban begitu, Kun Hiap tak dapat bicara lagi. Dia menganggap wanita itu membela putrinya. Tetapi memang alasan yang diuraikan itu, tepat sekali. Tiba dua wanita itu bergoyang tubuh dan tahu dua telah meluncur keluar, ikutlah aku, ada suatu barang yang hendak ku berikan kepadamu. Aku baru saja kenal dengan Ciam Pua, bagaimana aku dapat menerima pemberian Cian Pue. Bukan antukmu tetapi aku minta tolong kepadamu untuk menyerahkan beberapa barang kepada papamu, kata wanita itu. Kun Hiap makin tak enak. Wanita itu jelas masih tetap menduga kalau dia orang Shiken. Menilik betapa tinggi kepandayan wanita itu, tentulah barang yang akan diberikan kepada orang Shiken itu, terdiri dari benda dua yang amat berharga sekali. Pikir Kun Hiap, baiklah dia menerima saja permintaan wanita itu. Kelak apabila wanita itu telah menyadari kekeliruannya, bukankah wanita itu akan marah dan menuduh kalau dia menipunya? Ciam Pua, serunya sambil menggoyang-goyangkan tangan menolak, telah ku katakan kalau engkau keliru menyangka aku. Aku bukan orang Shiken tetapi Shiwi. Tetapi wanita setengah bayak itu hanya tersenyum simpul, aku pun sudah bilang. Tak peduli engkau orang Shiken atau Shiwi, bagiku tidak penting. Mengapa tidak penting? Kalau senya tidak sama, tentulah orangnya juga lain. Masak dalam soal begitu saja Ciam Pua tak mengerti. Agak keras nada Kun Hiap tetapi anehnya wanita itu tidak merasa tersinggung dan masih tetap tersenyum. Mengapa aku tak mengerti? Yang penting perasaanku sudah mengetahui jelas engkau ini putra siapa. Itu sudah cukup. Pergaulan ayahmu luas sekali. Kemungkinan karena berbuat suatu kesalahan terhadap seseorang, dia lalu mengganti Shi. Sudah tentu marahlah hati Kun Hiap, serunya. Ayah seorang lelaki jantan. Berjalan tidak berganti nama, duduk tidak merobah Shi. Belum selesaikun Hiap bicara, wanita itu sudah menjegahnya, sudahlah, jangan banyak bicara. Papamu memang telah menyalahi banyak orang, tiba-dua dia berhenti dan wajahnya tampak kerawan kemudian mengbelah nafas, tetapi, walaupun dia telah menyalahi orang banyak dan melakukan hal dua yang tak terpuji, tetapi ada sesuatu hal yang dia sendiri tentu belum mengerti jelas titik. Titik. Mendengar itu Kun Hiap merasa gelis sehingga hampir tertawa. Ayahnya pendekar pedang naga emas wikihu termasyur harum namanya. Siapakah tokoh dalam dunia persilatan yang tak tahu bahwa ayahnya itu seorang pendekar yang paling gigih membenci kejahatan? Sudah tentu sebagai seorang pendekar, dia tentu banyak sekali melakukan hal-hal yang merugikan dan menyalahi orang. Tetapi hanya mereka kawanan jahat dari aliran hitam saja. Sudah tentu mereka mendendam dan membenci ayah. Tetapi adakah karena ancaman itu ayah lalu ketakutan dan berganti sidenama? Kun Hiap menahan pawanya dan bertanya, Ciampu mengatakan ayah belum mengerti. Tetapi apa saja yang ayah belum mengerti itu? Kembali wanita itu menghela nafas, dia tak mengerti bahwa walaupun banyak sekali orang yang telah ditipunya tetapi tak ada orang yang membencinya. Orang hanya akan mengenangkan saat dua yang penuh kebahagiaan dikala bersamanya dan orang itu pun tetap mengharap bahwa pada suatu hari akan dapat berkumpul lagi. Walau itu hanya suatu harapan yang siadua, meskipun tahu dirinya telah dituang seperti sampah yang tak berharga, tetapi dia tak mendendam atau membencinya. Karena meski hari dua ketika berkumpul dengan diadahulu hanya singkat sekali, tetapi saat dua itu merupakan suatu kebahagiaan yang paling indah dalam kehidupannya. Kun Hiap mendengari dengan terlongong-longong. Dia tak tahu siapakah orang yang disebut sebagai orang Shiken itu. Kalau menurut kata dua wanita itu, rupanya dia sendiri, wanita itu juga termasuk salah seorang yang telah menjadi korban kebohongannya. Tetapi mengapa wanita itu mengatakan kalau dia tetap tak akan membenci dan tetap akan mengenangkan hari dua bahagia ketika bersama dengan orang Shiken itu? Apakah yang telah dilakukan orang Shiken itu kepada wanita di hadapannya ini? Sejenak berpikir, Kun Hiap menghentikannya. Pertama, dia belum dapat menentukan bagaimana kualitas dari orang Shiken itu. Apakah dia seorang pria yang berbudiluhur ataukah seorang momok yang mengerikan? Kedua, perlu apa dia harus membuang waktu dan pikiran, toh sudah jelas bahwa orang Shiken itu bukan ayahnya. Ayahnya seorang yang serius, baik terhadap kawan dan dirinya sendiri. Apabila seorang kawan dikabarkan telah berbuat suatu kesalahan yang mencemarkan nama, walaupun hanya kecil saja, dia tentu lantai memutuskan hubungan dengan kawan itu oleh karena itu maka kawan yang karib dari Wikihu itu hanya sedikit sekali. Perihal dirinya jelas tidak sama dengan orang Shiken yang disebut-sebut oleh wanita tadi. Ciam Pua, maaf, ku rasa Ciam Pua memang benar salah sangka, katanya. Tidak, tidak mungkin aku salah, kata wanita itu dengan kukuh, ikutlah aku, nanti kita bicara lagi. Kun Hiap benar dua tak dapat berkutik. Baiklah, karena Ciam Pua berkeras menganggap ayahku itu orang Shiken yang hendak Ciam Pua cari, nanti barang itu akanku simpan dalam rumah ayah. Kapan saja Ciam Pua merasa telah keliru memberikan, setiap saat Ciam Pua boleh mengambilnya kembali. Wanita itu tertawa hambar, apakah aku bisa keliru, dia bertanya kepada dirinya sendiri sembari geleng dua kepala. Jelas dia merasa benar dan tak mungkin salah. Kun Hiap pun terpaksa mengikuti di belakangnya, memasuki sebuah guha. Bermula guha itu gelap tetapi setelah membiluk sebuah kelok, ternyata di situ terdapat penerangan yang cukup terang. Penerangan itu berasal dari suatu celah retakan dinding guha di mana sinar matahari dapat menembus ke dalam. Guha itu amat bersih sekali. Dan saat itu Kun Hiap merasa dirinya berada dalam. Sebuah kamar yang bersih, terbuat dari batu alam. Dalam ruang batu itu terdapat seorang wanita yang tengah duduk begitu melihat wanita setengah bayah dan Kun Hiap masuk, wanita itu segera berbangkit dengan sikap yang menghormat. Kun Hiap memperhatikan wanita dalam guha itu. Ternyata seorang gadis berumur lebih kurang tahun 2020-an tahun. Wajahnya mirip dengan wanita setengah bayah tadi. Wajah gadis itu secantik bunga mekar di musim semi menyedapkan setiap meratu yang memandangnya. Tampak gadis itu tundukan kepala, mukanya tersipu merah. Rupanya dia jengah berhadapan dengan seorang pemuda yang belum dikenalnya. Jiah tahu, seru wanita setengah bayah, ambilkan kotak kemala itu. Dengan suara lirih gadis itu mengiakan terus masuk ke dalam tanpa memandang sedikitpun kepada Kun Hiap. Kun Hiap terkesiap. Ia ingat nada suara gadis itu seperti yang pernah didengarnya ketika memanggil Huian di luar istana tua. Wanita setengah bayah memanggilnya dengan sebutan Jiah tahu, budak kedua. Titik. Dengan begitu jelas diaji suci atau tachi kedua dari Huian. Ah, sungguh seperti langit dengan bumi bedanya antara Huian dengan gadis itu, pikir Kun Hiap. Mereka tachi beradik tetapi kalau Huian itu darah yang berandalan, lincah dan centil, membuat orang mendongkol tetapi juga menyenangkan tetapi tachinya ini begitu lemah lembut dan alim. Sampai bicara saja begitu pelahan. Entah bagaimana dalam berpikir itu tanpa disadari, Kun Hiap memandang beberapa kali kepada gadis itu. Walaupun tidak balas memandang tetapi rupanya gadis itu tahu kalau Kun Hiap tengah memperhatikannya. Maka merahlah telinga gadis itu dan dia pun segera bergegas melangkah masuk. Wanita setengah bayi berputar diri dan menepuk bahu Kun Hiap, Ken Kong Chu. Mengapa engkau memandang bayangannya Kun Hiap tersentah kaget dan merahlah mukanya? Aku titik aku, aku, dia mau omong tetapi tak keluar. Wanita setengah bayi itu tertawa. Engkau ini bagaimana sih? Mengapa tak dapat omong dengan lancar? Sudah tentu Kun Hiap makin kerupukan, katanya, aku tengah berpikir, mengapa sifat nonah wian dengan tacinya itu berbeda sekali. Tiba dua wanita setengah bayi itu tertawa pula, penuh dengan arti. Lalu engkau suka yang mana tanyanya secara tak terduga-duga. Ciam pual, ini, ini dinilai dari mana sahut Kun Hiap? Wanita setengah bayi tertegun, kalau begitu, engkau pun tidak sama dengan ayahmu. Kembali perasaan hati Kun Hiap mendeluh dan tertawa-tawar. Kalau menurut kata-kata wanita itu, sepertinya mengatakan bahwa ayahnya, ayah Kun Hiap, itu seorang pria yang romantis sekali. Ah, benarkah ayahnya yang sekarang seorang pria serius, dulu semasa mudanya seorang pemuda dan wanap tong hidung mulang? Wanita setengah bayi itu duduk dan berkata, kalau nanti pulang, ayahmu tentu menanyakan tentang aku. Nah, kasih taulah kepadanya bahwa sejak berpisah, aku menikah tetapi suamiku sudah lama meninggal dunia. Aku mempunyai tiga anak perempuan. Yang benar sudah menikah dengan kepala dari tiga benggolan gunung Cinia yaitu Hong Gong Tin. Mendengar itu tiba dua wajah Kun Hiap berubah seketika dan berseru. Hong Gong Tin? Ya, sahut wanita setengah bayi itu, namanya jelek dan orangnya pun kejam, bukan? Tetapi dia sangat setia kepada anakku yang besar. Tergetarlah hati Kun Hiap. Mengapa Hong Gong Tin mengumbar kejahatan dan keganasan itu? Tentulah karena mengandalkan pengaruh mama mertuanya atau wanita setengah bayi yang berada di hadapannya itu. Kejahatan Samsia atau tiga benggolan dari gunung Cinia, memang tiada bandingannya lagi. Dalam kalangan tokoh dua jahat di dunia persilatan, tiada satupun yang lebih hebatnya kejahatan dari ketiga benggolan gunung Cinia yaitu kepala atau pimpinan mereka bernama Hong Gong Tin Gelar Tian Ung Teliat atau Langit Amruk Bumi Bengkah. Dia seorang jahat kelas kakak. Kun Hiap diam dua terkejut sekali. Gunung Cinia tak berapa jauh dari tempat. Kediamannya dan sudah beberapa kali ayahnya pernah bentrok dengan tiga benggolan itu. Bahkan setengah tahun yang lalu, ketiga benggolan itu datang lagi untuk mengobrak abrik dan waktu pergi sumbar-sumbar bahwa mereka akan mengusir naga emas Wikihu, ayah Kun Hiap, dari wilayah Kamsiok. Sekarang Kun Hiap berhadapan dengan keluarga dari pemimpin tiga benggolan. Dalam kejutnya diam dua Kun Hiap bersyukur bahwa tadi dia tak mengatakan bahwa ayahnya itu adalah si naga emas Wikihu. Ih, mengapa waktu mendengar nama Hong Gong Tin, mukamu tampak berubah pucat tegur wanita setengah bayah itu. Tidak-tidak apa dua, Kun Hiap terbata-bata. Waktu wanita itu hendak bicara lagi, tiba dua gadis cantik tadi muncul dengan membawa kotak Kumala. Kumala itu bening sekali tentu dari Kumala yang berkualitas tinggi. Setelah menyambuti kotak Kumala itu, wanita setengah bayah menghela nafas lalu menerimakan kepada Kun Hiap. Jangan sekali-kali engkau buka kotak itu, pesannya kepada Kun Hiap. Setelah itu dia berbangkit dan berseru kepada gadis cantik tadi, jiah tahu, antarkanlah kean kongcu ini. Ah, tak perlu, aku dapat pulang sendiri, buru dua Kun Hiap berkata. Semula dia mempunyai kesan baik terhadap gadis itu tetapi kini setelah tahu latar belakang keluarganya, dia pun merasa jari. Maka dia lalu menolak di antar gadis itu. Gadis itu menghela nafas pelahan, katanya dengan lembut, Ma, Ken Kong Cu bilang, dia dapat pulang sendiri dan tak perlu kuantar. Mendengar nada kata yang merawankan dari gadis itu, Kun Hiap tak enak hati. Buru dua dia menyusuli kata dua, Maaf, Nona Tian, aku tak berani merepotkan Nona. Gadis itu mengangkat kepala. Sepasang biji matanya yang bundar dan bening memandang Kun Hiap. Tetapi hanya sepintas lalu tundukan kepala. Walaupun hanya sejenak beradu pandang, Kun Hiap menjadi kesima. Pancaran sinar Madu gadis itu mengunjukkan sifat penurut dan lemah lembut, menimbulkan rasa simpati orang sehingga orang tak sampai hati untuk menyinggung perasaannya, menolak permintaannya. Tanpa disadari, seketika Kun Hiap pun berseru, tetapi kalau Nona memang hendak mengantar, aku terima kasih. Tanpa banyak bicara lagi, gadis itu serentak berkata, Mari. Dengan membawa kotak kemala, Kun Hiap melangkah keluar. Si gadis mengikuti tetapi mamanya tetap tinggal dalam ruang guha. Setelah keluar dan guha, baru beberapa langkah mereka mendengar suara burung gagak berkawok. Kun Hiap tertegun dan sesosok bayangan berkelebat melayang turun dari sebatang pohon. Tau dua di hadapan Kun Hiap, muncul si darah centil Tian Hoian. Diam dua Kun Hiap mengeluh dalam hati. Jici, mengapa engkau ini tegur Huian? Mama suruh aku mengantar, jawab si gadis cantik. Pulang saja, biar aku yang mengantarnya, kata Huian. Baik, kata gadis itu dengan pelahan. Kun Hiap terkejut dan berpaling tetapi gadis itu sudah jauh. Dia hendak memanggil tetapi sungkan. Dia hanya tegak terlongong-longong. Dia terkejut ketika Huian melesat di hadapannya, mengaling pandang matanya yang saat itu sedang tertuju pada bayangan gadis cantik tadi. Ada urusan apakah mamaku mencari engkau seru Huian. Dia meminta aku supaya menyerahkan sebuah kotak Kemala kepada ayahku, sahut Kun Hiap. Tiba dua dia merasa, gadis cantik, tadi berpaling dan memberi senyum kepadanya. Buru dua dia miringkan kepala untuk membalas senyuman. Pada saat itu Huian sudah hulurkan tangan dan merampas kotak Kemala dari tangan Kun Hiap. Kotak Kemala? Apakah ini? Isinya apa saja? Biar kubukanya, seru darah itu. Jangan Kun Hiap kelabakan, mamamu pesan, jangan sekali-kali kubuka kotak. Begitu lengking Huian, dia hanya melarang engkau tetapi tidak melarang aku, toh. Waktu kubuka, engkau harus menyingkir agak jauh supaya engkau jangan mencuri liat. Kun Hiyao sudah kenal watak gadis liar itu. Percuma saja dia hendak membantah. Toh batang itu milik mamanya. Biarlah dia melihat, pikirnya. Dan dia terus berputar tubuh membelakangi Huian. Darah itu tertawa mengikik dan terus membuka kotak Kemala. Kun Hiap hanya mendengar mulut darah itu mendesis heran. Kun Hiap terkejut dan terus berpaling. Dilihatnya matuh Huian, membelalak memandang isi kotak. Karena teralang oleh tutup maka Kun Hiap tak dapat mengetahui apa isinya. Plak, sambil menutup lagi kocak itu, Huian mengangkat muka dan melemparkan kotak Kemala itu kepada Kun Hiap. Kun Hiap gopoh menyambuti. Dia hendak bertanya apa isi kotak itu tapi tak jadi. Dia khawatir, darah itu akan menertawakan. Dia pun terus berputar tubuh dan ayunkan langkah. Hai, apakah engkau tak jadi pergi ke rumah Poa Cheng Chai teriak darah itu dari belakang? Tidak. Tidak seru Kim Hiap seraya mempercepat langkahnya. Tetapi suara tawa darah itu tetap terdengar di belakang. Karena tak tahan, Kun Hiap sengaja berhenti. Kalau engkau tetap mengikuti aku, terpaksa akan kulaporkan kepada mamamu dan kukatakan kalau aku keberatan memenuhi permintaannya. Air, apa engkau melihat setan di siang hari? Di tengah jalan besar begini, apakah hanya engkau seorang yang boleh jalan di sini? Aku tak boleh seru Huyian. Kalau engkau hendak berjalan silakan. Aku yang berhenti. Mengapa engkau tetap mengikuti aku dari belakang saja? Huyian tertawa, engkau ini memang aneh. Masa yang boleh berhenti di tengah jalan hanya engkau saja dia aku tak boleh. Diam dua Kun Hiap menghela nafas untuk menelan kemengkalannya. Terpaksa dia lanjutkan langkah dan tak berapa lama tiba di sebuah kota kecil. Sebenarnya dia hendak ke desa Margali menemui paman dan kepala perkampungan Margali untuk berunding. Tetapi sekarang dia harus berusaha untuk meloloskan diri dari jabatan darah liar itu dulu. Ketika melalui sebuah rumah penginapan, tiba dua timbulah pikirannya. Dia terus menghampiri rumah penginapan itu dan bertanya kepada Jong Os, apakah ada kamar kosong? Hai, bung, apakah ada kamar kosong? Tiba-tiba terdengar suara sidara juga bertanya kepada Jong Os. Jong Os dengan tertawa berseri-seri segera menyambut Kun Hiap dan mengantarkannya ke sebuah kamar yang sederhana. Saat itu baru Kun Hiap dapat bernafas longgar, pikirnya, tentulah Huian Sungkan kalau mau menyusul ke situ. Tetapi uh dia terhenyak. Dia tahu siapa darah liar seperti Huian itu. Kalau darah itu nekat masuk, dia dapat berbuat apa? Membayangkan hal itu, Kun Hiap berubah gelisah lagi. Tetapi sampai setengah jam kemudian, ternyata keadaan masih tenang. Kun Hiap merebahkan diri diranjang, memandang keluar jendela menikmati langit, dia mengharap agar malam segera tiba agar dia dapat terbebas dari gangguan sidara. Tetapi dah merasa, jalannya tempo lambat sekali. Matahari tak mau cepat silam di balik gunung dan cuaca pun masih terang. Terpaksa dia bangun dan berjalan mondar-mandir dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar dari kamar di sebelah, suatu suara bergemerincing. Kun Hiap tersentak kaget. Apakah itu bukan Tian Hou Yan? Kalau dia tinggal di kamar sebelahnya, nanti tengah malam masa dia mampu meloloskan diri. Tering, tering, kembali terdengar dua buah bunyi berdering. Serentak timbulah keinginan tahu Kun Hiap, sedang berbuat apakah darah liar itu? Dia sempat menemukan sebuah celah retak pada dinding tembok. Segera dia menghampiri dan mengintai ke dalam kamar. Sebuah lilin menyala di atas sewah meja dan di depun meja itu terdapat seorang lelaki tinggi kurus tengah membungkuk seperti sedang memeriksa apa yang berada di atas meja itu. Jelas orang itu bukan Hu Yan. Kun Hiap menghela nafas longgar. Waktu dia hendak pergi, dilihatnya orang itu bergerak dan duduk di kursi. Dan seketika itu Kun Hiap dapat mengetahui siapa orang itu. Dia bukan lain adalah manusia aneh yang mempunyai ilmu untuk menjulurkan batang lehernya sampai beberapa meter, Yani Kuan Samyang, kepala dari Pulau Mohuntu dari Laut Selatan. Dan begitu tokoh itu duduk, dapatlah Kun Hiap melihat benda apa yang terletak di atas meja. Jumlahnya dua buah dan kecil bentuknya. Kedua benda itu tak lain adalah kuda-kudaan yang terbuat dan bahan besi. Kuda besi itu besarnya hanya segenggam tangan orang. Kun Hiap segera teringat akan mainan kuda besi yang diketemukan dari mayat Lito Agui dan yang diperoleh Wian dari tubuh mayat Lopithea dalam istana tua tempoh hari. Kedua kuda besi itu serupa benar dengan dua kuda besi yang berada di atas meja di hadapan Kuan Samyang saat itu. Beberapa saat kemudian Kuan Samyang mengambil salah sebuah kuda besi dan didering dengan jarinya sehingga mengeluarkan bunyi berdering-dering. Setelah itu dibolak-balikan, diperiksanya. Diam dua Kun Hiap heran. Kedua kuda besi itu memang dibuat seperti kuda yang hidup. Dan selain itu tiada lagi lain dua keistimewaannya. Perlu apa Kuan Samyang memeriksa begitu teliti sekali? Menganggap bahwa hal itu tiada sangkut pautnya dengan dirinya, Kun Hiap kembali masuk ke dalam kamarnya dan rebahkan diri. Tetapi beberapa saat kemudian tiba dua dia melonjak bangun ternyata ada sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Di kamar sebelah kiri kamarnya terdapat Kuan Samyang. Tetapi bagaimana dengan kamar yang terletak di sebelah kanan kamarnya? Mungkinkah dari situ terdapat Huyan? Kembali dia berusaha mencari retak dinding dan berhasil. Dari celah retakan dinding itu, dia mengintai ke dalam. Ternyata kamar di dalam, gelap sekali. Dia menghela nafas longgar. Rasanya malam berjalan lambat sekali. Setelah tengah malam tiba, barulah dia membuka jendela dan loncat keluar. Kemudian dengan hati dua sekali dia terus lari. Setelah tiga atau lima langkah jauhnya barulah dia berhenti. Berpaling ke belakang, dia tak melihat barang seorang pun juga. Diam dua dia merasa gembira. Tetapi baru, dia hendak menghela nafas untuk melonggarkan ketegangannya, tiba dua bahu kirinya di jama sebuah tangan manusia. Kun Hiap terkejut tetapi pada lain saat dia marah sekali, bentaknya, Nona Tian, sampai kapan engkau baru mau melepaskan aku? Nona Tian tiba dua dari belakang terdengar suara seorang setengah tua. Kun Hiap cepat menyadari kalau salah sangka. Cepat dia berpaling dan dilihat seorang lelaki berdiri di belakangnya. Seorang bermuka berwuk menyeramkan. Pantasnya tampang begitu itu tentulah orangnya tinggi besar gagah perkasa. Tetapi ternyata tidak. Orang itu seorang lelaki pendek sehingga menimbulkan pandangan yang ganjil. Menghadapi seorang yang tak dikenalnya, Kun Hiap tak mau terlibat banyak kesulitan, dia menyurut mundur dan berkata, Maaf, aku salah sangka. Orang aneh itu tertawa aneh, serunya, salah sangka memang sudah biasa. Tetapi kalau menyangka aku ini seorang gadis, wah, itu sungguh lucu sekali. Kun Hiap sendiri juga geli. Dia menerangkan tentang seorang darah syetian yang selalu menggodanya, maka tadi dia telah cepat dua menduga kalau darah itu lagi yang mempermainkannya. Kembali orang aneh itu tertawa seperti seekor itik, serunya, bagus, ada darah yang merayumu. Sahabat, rajekimu sungguh besar. Kun Hiap menyengir, ala, jangan mengolok, bung. Apa-apakah darah itu berwajah seperti burung hantu buruknya Kun Hiap gelengkan kepala, bukan, dia sih cantiknya bukan main. Oh, betulkah? Kalau begitu engkau memang besar rejeki, mengapa mengatakan aku berolok-olok? Kembali Kun Hiap gelengkan kepala tetapi dia tak dapat tahu bagaimana harus menjelaskan. Ya, benar, kata orang aneh itu pula, tentu seorang gadis cantik dan karena engkau tak mampu menggaet maka engkau jadi kelabahkan. Bersambung ke jilid empat. Terima kasih telah menonton!